Si pedang tumpul jilid 5. Sui ini yang memang sudah lelah, kini dipaksa untuk menguras tenaganya. Wanita ini semakin lelah, leher dan dahinya basah oleh keringat, napasnya agak memburu walaupun permainan pedangnya tidak berkurang ganasnya dan gerakan tubuhnya tidak berkurang gesitnya. Dibandingkan lawannya, seorang pertapa yang usianya sudah 62 tahun lebih, ia menang dalam beberapa hal. Pertama, ia lebih muda, kedua ia lebih terlatih dan ketiga ia lebih bersemangat dan nekat. Ketika untuk kesekian kalinya pedang bertemu suling dengan amat kuatnya, membuat keduanya terdorong dan melangkah ke belakang, Sui ini mengubah gerakan serangannya. Ia tidak lagi menyerang dengan gerakan yang lincah seperti tadi, nelainkan ia menyerang dengan gerakan yang lambat dan berat. Hal ini bukan berarti bahwa ia telah kehabisan tenaga atau napas. Sama sekali tidak. Hanya, kalau tadi ia mengandalkan kecepatan untuk mencoba mengatasi lawan, kini ia mencurahkan seluruh daya serangnya dengan andalan tenaga Sinkeng dari ilmu pedang ular hitam. Pedangnya menyambar dengan gerakan lambat dan berat sekali, namun mengandung angin yang menyambar dengan dasyat. Dewa Rambut Putih maklum akan perubahan siasat lawan. Dia pun tidak berani lengah dan sambaran pedang itu, walaupun datangnya lambat, dia lakan dengan loncatan jauh ke samping dan dia pun membalas dengan serangan yang sama sifatnya, lambat dan berat. Sulingnya menotok ke arah pergelangan tangan yang kehitaman itu, didahului oleh sambaran kipasnya ke arah muka. Gerakannya mengandung Sinkeng yang kuat pula. Sui In juga mengelak dan mereka serang-menyerang dengan gerakan lambat sehingga bagi orang yang tidak paham limusilat tinggi, tentu akan menganggap bahwa keduanya hanya main-main dan tidak berkelahi sungguh-sungguh. Akan tetapi Dewa Arak dan Lili maklum bahwa kini perkelahian itu telah tiba pada keadaan yang gawat dan mati-matian. Ketika dalam pertemuan antara pedang dan suling yang mengandung tenaga Sinkeng sepenuhnya membuat Dewi Ular cantik terhuyung ke belakang, Dewa Rambut Putih mendapatkan kesempatan untuk balas mendesak lawan. Dia tahu betapa berbahayanya wanita ini dan dia harus mampu mengalahkannya kalau ingin dia dan Dewa Arak, mungkin juga dua orang murid mereka, selamat. Melihat lawan terhuyung dalam posisi yang tidak memuntungkan, pek emausian lalu menerjang dengan suling dan kipasnya. Kedua senjata ampuh ini menyambar dari atas, kipasnya menotok pergelangan tangan yang memegang pedang sedangkan suling di tangan kanannya menotok ke arah pundak untuk merobohkan lawan tanpa melukainya. Akan tetapi pada saat itu, tubuh Dewi Ular cantik yang terhuyung itu tiba-tiba tegak kembali dan ketika ia menggerakkan kepalanya, rambut yang hitam panjang itu bagaikan seekor ular telah menyambar ke arah suling, menangkis dan terus melibatnya, dan pedangnya bergerak menyambar arah kipas. Pedangnya merobek kipas dan terjepit di antara gagang kipas. Kedua senjata Dewa Rambut Putih tidak dapat digerakkan lagi dan pada saat itu, Dewi Ular cantik yang tadi membuat gerakan terhuyung hanya sebagai siasat saja, menggerakkan tangan kirinya yang membentuk cakar dan kuku-kuku jari tangannya menyambar ke arah tenggorokan pek emausian tioki. Tentu saja Dewa Rambut Putih terkejut sekali. Untuk menangkis tidak mungkin karena kedua senjatanya telah melekat pada rambut dan pedang, dan untuk mengelak, jaraknya sudah terlampau dekat. Serangan itu amat ganas dan licik, sama sekali tidak disangkanya, maka satu-satunya jalan baginya hanyalah menarik tubuh atas ke belakang dan untuk menyelamatkan diri, dia mengangkat kaki menendang. Kruk, des, cengkeraman tangan kiri dengan kuku hitam itu memasuki dada pek emausian, pada detik yang sama dengan tendangan kaki Dewa Rambut Putih itu yang mengenai lambung Dewi Ular cantik. Tubuh pek emausian tioki terjengkang pada saat tubuh di coasian licuswi interlempar ke belakang sampai 2 meter jauhnya. Dewa arak lari menghampiri rekannya yang roboh terjengkang, sedangkan lili meloncat menghampiri sucinya yang tidak roboh, akan tetapi ketika tubuhnya turun, ia terhuyung dan muntahkan darah segar. Dewa arak sekali pandang saja tahu bahwa rekannya, Dewa Rambut Putih, telah tewas seketika. Dadanya menjadi hitam oleh pengaruh racun dari kuku tangan kiri lawan dan rekannya itu tewas tanpa menderita, lebih beruntung dibandingkan Dewa Pedang yang tewas setelah tadi menderita beberapa lamanya. Dua rekannya telah tewas. Dewa arak menarik napas panjang dan sambil meneguk araknya dia memandang ke arah wanita cantik itu. Wanita cantik itu mengibaskan tangan lili yang hendak menolongnya, dan kini telah berdiri tegak walaupun wajah yang cantik itu kini pucat sekali. Ia hendak bicara kepada Dewa arak, akan tetapi yang keluar dari mulutnya hanya darah lagi, maka ia pun segera duduk bersila, mengatur pernapasan untuk mengumpulkan hawa murni dan mengobati luka di bagian dalam tubuhnya yang terguncang akibat pendangan Dewa Rambut Putih tadi. Tendangan itu mengandung hawa atau tenaga sakti awan putih, maka dapat mengguncang isi perut wanita itu. Suci, biar aku yang menghadapi tua bangka yang seorang lagi itu, kata lili yang sudah siap untuk menyerang Dewa arak yang masih enak-enak minum arak dari gucinya. Wanita yang duduk bersila itu membuka matanya, memandang kepada sungguhnya. Sejenak ia tidak bicara karena sedang mengatur pernapasan, setelah agak reda, ia pun berkata lirih. Sumoy, sudah ku katakan jangan kau ikut campur. Ini adalah urusan pribadiku. Sekarang aku tidak mungkin dapat menantang Dewa arak, biarlah hari ini ku biarkan dia hidup. Lain hari akan ku cari dia. Kecuali kalau dia hendak menuntut balas atas kematian dua orang rekannya mendengar ini, Dewa arak tertawa bergelak. Ha, 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 Dewi Ular, apakah engkau mulai merasa menyesal karena membunuh mereka? Ha, ha, engkau sudah begitu berjasa terhadap dua orang sahabatku, dan engkau menyuruh aku membalas dendam kepadamu. Ha, 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 sayang engkau terluka, Nona. Kalau tidak, tentu aku pun akan kau bebaskan daripada kurungan hidup yang palsu ini. Masih untung ada arak, kalau tidak, betapa menjemukan, apalagi setelah dua orang sahabatku pergi, Cuswiin bangkit berdiri. Napasnya tidak terengah lagi walaupun mukanya masih pucat. Kalau engkau hendak membalas dendam, biar terluka aku akan melayanimu, Dewa arak. Kalau tidak, jangan kira bahwa aku melarikan diri takut oleh pembalasanmu. Ha, 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 engkau memang wanita gagah Dewi Ular. Agaknya engkau hendak menutupi semua kesengsaraan hatimu dengan sikap gagah dan tidak mau kalah dengan mengangkat harga diri setinggi mungkin. Airh, aku kasihan kepadamu, Dewi Ular mendengar ini. Lili mengerutkan alisnya lalu menudingkan telunjuknya ke arah muka kakek itu. Hei, tua bangka pemabok. Jangan sembarangan bicara engkau. Katakan kepada muridmu si kerbau sapi kuda itu bahwa sekali waktu, aku akan mencarinya untuk membalas penghinaannya kepadaku sepuluh tahun yang lalu. Sudahlah, Sumoy, dia pemabok akan tetapi ucapannya benar. Mari kita pergi, kata Chuswiin. Lili tidak berani membantah dan dua orang wanita itu lalu menuruni lembah itu, diikuti pandang matu dewa arak yang menggeleng kepalanya. Setelah matahari naik tinggi, dari lereng sebelah timur nampak dua orang muda mendaki puncak memasuki lembah awan putih sambil membawa bermacam barang belanjaan. Mereka adalah Sin Wan dan Kui Siang yang baru pulang dari kota Yen Chouan mana mereka berbelanja bermacam barang untuk menyambut datangnya tahun baru seperti yang diusulkan guru-guru mereka. Dengan gembira mereka berlari mendaki tebing yang curam itu. Mereka membeli pakaian, bukan hanya untuk mereka berdua, juga untuk tiga orang suhu mereka. Juga mereka membeli roti kering, daging kering, bumbu-bumbu masak, bahkan membeli pula lima ekor ayam dan telur asin. Ketika neraka tiba di lembah, mereka melihat suasana di situ sunyi sekali. Biasanya, tiga orang guru mereka itu berada di luar pondok pada tengah hari seperti itu dan ada saja yang mereka kerjakan. Akan tetapi, kini suasana di luar pondok sunyi. Ketika mereka menghampiri pondok, mereka mendengar suara dewa arak bicara dengan suara lantang. Air, dewa pedang dan dewa rambut putih, sungguh aku merasa iri kepadamu. Kalian mendapat kesempatan untuk lebih dahulu pergi meninggalkan dunia yang telah menjadi tempat kotor karena ulah manusia ini terbebas dari sengsara badan dan batin. Kalian tewas sebagai orang-orang gagah, dan mendapat kehormatan tewas di tangan lawan yang berilmu tinggi. Kalian tidak kecewa, akan tetapi aku? Ayuh, siapa tahu kelak aku mati di grogoti kuman-kuman kecil. Ah, sungguh aku iri sekali kepada kalian mendengar ucapan itu, tentu saja sinuan dan kuis yang menjadi heran, akan tetapi juga terkejut sekali. Mereka lalu berlari masuk seperti berlomba dan mereka sejenak terpukau, berdiri saja memandang tubuh dua orang kakek yang terbujir kaku di atas pembaringan masing-masing. Dua orang guru mereka itu telah menjadi jenazah. Suhu uu tanda seru kuis yang menjerit dan melompat, menurut dua jenazah itu bergantian sambil menangis dan memanggil-manggil. Gadis ini memang amat sayang kepada tiga orang guru mereka, yang seolah menjadi pengganti orang tuanya. Dan kini ia mendapatkan dua orang di antara tiga gurunya tewas begitu saja. Padahal ketika pagi tadi ia berangkat ke kota Yencoan bersama sinuan, dua orang gurunya itu masih dalam keadaan sehat, tidak sakit apapun. Sinuan berdiri sambil menundukkan kepalanya, memejamkan matanya dan dengan suara lirih dia pun berdoa. Ya Allah, mereka berasal darimu dan kini engkau berkenan memanggil mereka kembali kepadamu. Semoga Allah Maha Kasih menerima mereka dan memberi tempat yang penuh bahagia abadi, kemudian dia menghampiri kuis yang yang masih sesengguhkan menangisi kematian dua orang gurunya, menyentuh pundaknya dan berkata, Sumoy, amat tidak baik menangisi dua orang guru kita yang sudah meninggal dunia. Tidak baik untuk mereka. Hentikan tangismu Sumoy, kuis yang mengangkat mukanya yang basah air mata. Aduh, Su Heng, bagaimana aku tidak boleh menangis? Hatiku hancur melihat dua orang Su Hu meninggal dunia dengan mendadak. Tiba-tiba gadis itu meloncat berdiri dan membalik, memandang dewa arak yang masih menghadapi guci arak dan masih tersenyum-senyum itu. Aku harus membalas kematian mereka. Su Hu, siapa yang membunuh mereka? Katakanlah, siapa yang membunuh mereka? Dewa arak tersenyum memandang kepada muridnya itu. Kuis yang, kalau engkau tahu siapa yang membunuh mereka, lalu engkau mau apa Teo Chu, murid, akan membalas dendam kematian Su Hu berdua. Teo Chu akan mencari pembunuh itu dan kubunuh di akata gadis itu sambil mengepal tinju dan meraba gagang pedang Jit Kong Kiam yang tergantung diinggangnya. Kau mau tahu yang membunuh mereka? Yang membunuh adalah Tuhan, Kuis yang memandang kepada gurunya itu dengan metu, terbelalak Tuhan. Su Hu, apa maksud Su Hu? Teo Chu tidak mengerti ha, 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 ha. Hadewi arak meneguk lagi arak dari guci-nya, Sin Wan mendekati Sumoy-nya. Sumoy, Su Hu berkata benar. Kematian kedua orang Su Hu, atau kematian siapapun juga di dunia ini, baru dapat terjadi kalau dikehendaki Tuhan. Tanpa kehendak Tuhan, siapa yang akan mampu membunuh siapa? Segala kehendak Tuhan pun jadilah, Sumoy-ha, ha, ha, suhengmu benar, Kuis yang. Nah, kalau yang membunuh dua orang gurumu ini Tuhan, apakah engkau juga mendendam kepada Tuhan dan hendak membunuhnya untuk membalas dendam Kuis yang tertegun dan menjadi bingung? Tapi, tapi, bagaimana Tuhan membunuh kedua guruku ini? Tuh Cu bingung, Su Hu, tidak mengerti dan mohon penjelasan. Apa yang telah terjadi sampai kedua orang Su Hu ini meninggal dunia duduklah dengan tenang, Kuis yang. Hentikan tangismu dan mari kita antar kematian Kiam Sian dan Pek Mausian dengan percakapan tentang kematian agar engkau mengerti. Sin Wan, kalau ada yang terlewat, kau lengkapi keteranganku kepada sumoymu. Nah, Kuis yang. Setiap manusia dilahirkan dan kemudian mengalami kematian. Kelahiran dan kematian setiap orang berada di tangan Tuhan, sudah dikehendaki oleh Tuhan. Tentu saja, seperti juga segala peristiwa di dunia ini, kelahiran dan kematian pun ada penyebabnya yang hanya menjadi jalan atau lantaran saja. Tentu saja Tuhan tidak mengulurkan tangan seperti kita untuk mencabut nyawa seseorang, melainkan melalui suatu sebab. Ada kematian karena penyakit, ada kematian karena bencana alam, ada kematian karena bunuh-membunuh, dalam perang atau dalam perkelahian. Kita harus menghadapi setiap kematian sebagai suatu hal yang wajar, sebagai bukti bahwa hidup di dunia ini tidak abadi, dan bukti bahwa Tuhan Maha Kuasa dan tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang akan mampu menghindarkan kita dari kematian kalau Tuhan sudah menghendakinya. Sebaliknya, tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang dapat membunuh kita kalau Tuhan tidak menghendaki kita mati. Nah, kalau kematian itu ditentukan oleh Tuhan, maka setiap kematian, kalau ditanya pembunuhnya, maka pembunuhnya adalah Tuhan. Kalau, kita hendak mendendam, maka kepada Tuhanlah dendam itu ditujukan dan itu merupakan dosa yang teramat besar tapi, suhu. Yang melakukan pembunuhan adalah manusia lain, walaupun kematian itu ditangan Tuhan bantah kui siang, kalau ada orang membunuh orang lain yang tidak berdosa, maka si pembunuh itulah yang bertanggung jawab dan dia harus dihukum ha, 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 tentu saja. Dan kau bicara tentang hukum. Setiap dosa tidak akan dapat bebas dari hukuman Tuhan, dan ada pula hukuman manusia, yaitu hukum yang diadakan oleh negara, oleh masyarakat, oleh agama. Tapi, membalas dendam tidak termasuk dalam hukum apapun, kecuali hukum nafsu setan, hukum kebencian, Andai kata kedua orang gurumu ini mati karena penyakit, karena kuman, apakah engkau juga akan membalas dendam kepada kuman, kepada penyakit? Andai kata kedua orang gurumu ini mati karena banjir, apakah engkau akan mendendam kepada air? Kalau mati karena terbakar, apakah engkau akan mendendam kepada api? Dan masih banyak lagi penyebab kematian yang banyak menjadi lantaran saja, kuis yang tertegur dan bengong. Ia merasa bulu tengkuknya meremang, melihat kenyataan yang sama sekali tak pernah dipikirkan sebelumnya. Tapi, tapi, kalau dua orang suhu dibunuh orang jahat, apakah teocu harus mendiamkan saja orang jahat itu membunuh dua orang suhuku? Apakah teocu harus mendiamkan pula penjahat itu merajalala menyebar maut, memunuhi orang-orang yang tidak berdosa sumoy, bukan begitu maksud suhu. Tentu saja kita harus menentang setiap perbuatan jahat. Kalau kita melihat penjahat yang telah membunuh dua orang guru kita, atau membunuh siapapun juga, atau penjahat lain yang manapun juga, Kalau kita melihat dia melakukan kejahatan, sudah menjadi kewajiban kita untuk mencegah perbuatan jahat itu dilakukan. Akan tetapi, kita menentang dan memberantas kejahatan berdasarkan membela kebenaran dan keadilan, bukan demi membalas dendam karena kebencian atau sakit hati, kuis yang mengangguk-angguk. Baru sekarang setelah mendengarkan penjelasan suhengnya, ia teringat akan ajaran-ajaran dari dua orang gurunya yang kini telah rebah telentang, tanpa nyawa itu. Nah, engkau mulai mengerti agaknya, kuis yang. Kita harus mengetahui bahwa budi dan dendam, keduanya merupakan belenggu pengikat kita kepada hukum karma. Hukum karma merupakan meter rantai yang tiada berkeputusan selama kita terikat oleh belenggu tadi, suhu, mohon dijelaskan tentang karma. Hukum karma adalah hukum sebab akibat, kuis yang. Ada akibat tentu ada sebabnya, dan akibat itu dapat menjadi sebab baru lagi sehingga meter rantai itu sambung-menyambung tiada berkeputusan. Kalau engkau mendendang sebuah batu dari puncak bukit, batu itu menjadi sebab tergelincirnya batu kedua. Akibat ini menjadi sebab lain lagi karena batu kedua menimpa batu ketiga dari selanjutnya, kalau begitu, kita tidak berdaya, suhu. Kita menjadi permainan karma, menjadi permainan hukum sebab dan akibat, kalau kita membiarkan diri terikat, memang demikian, kuis yang. Akan tetapi, Tuhan Maha Kasih kepada kita. Tuhan telah memberi alat yang serba lengkap kepada kita manusia, selain dengan nafsu-nafsu untuk mempertahankan hidup, dengan hati dan akal pikiran, juga menyertakan pula kesadaran jiwa. Kekuasaan Tuhan akan membimbing kita, kuis yang, menyadarkan kita sehingga kita dapat mematahkan ikatan belenggu sebab akibat dan tidak terseret oleh perputarnya roda karma. Mohon penjelasan, suhu, berilah contohnya, sinuan, aku ingin mendengar apakah hengka sudah mengerti benar. Coba engkau yang menerangkan kepada semua imu, baik, suhu. Akan tetapi kalau ada kekeliruan harap suhu suka membetulkan dan memberi penjelasan. Sebelumnya, Teo Chu harap suhu suka memberitahu bagaimana kedua orang suhu ini sampai, tewas, agar dapat Teo Chu pergunakan sebagai contoh tentang ikatan belenggu karma, dewa arak menarik napas panjang. Ketika kalian turun dari lembah tadi, dan kami bertiga duduk di luar pondok menikmati sinar matahari pagi, munculah Bicho A Sian Li Chu Sui In bersama seorang gadis yang disebutnya Sumoy siapakah Bicho A Sian Li Chu Sui In itu kuis yang bertanya. Sumoy, ia seorang tokoh kengau wanita yang 10 tahun lalu pernah mencoba untuk merampas pusaka-pusaka istana dari tangan guru-guru kita, kata sinuan yang masih ingat kepada wanita galak itu, juga ingat kepada anak perempuan yang ketika itu mengaku sebagai murid dewi ular cantik. Nah, wanita itu 10 tahun yang lalu gagal merampas pusaka dari kami, dan kekalahan 10 tahun yang lalu itu membuat ia menaruh dendam. Ia datang mencari kami dan menantang kami untuk bertanding satu lawan satu untuk menebus kekalahannya 10 tahun yang lalu. Tentu saja kami tidak menanggapi, akan tetapi ia memaksa dan akan membunuh kami kalau kami tidak mau menyambut tantangannya. Tentu saja kami tidak mau dibunuh begitu saja dan mati konyol. Maka dewa pedang lalu menyambut tantangannya, tapi, Loh Suhau, guru Loh, sudah mengatakan tidak akan bertanding lagi, dan beliau menyerahkan Jit Kong Kiam kepada Teo Chu dan pedang tumpul kepada Suheng Seru Kui Siang, lalu ia menoleh dan memandang ke arah wajah jenazah Kiam Sian Loh San. Dewa arak tersenyum. Bagi seorang ahli pedang seperti Kiam Sian, setiap benda berbentuk pedang dapat saja menjadi senjata pengganti pedang. Dia melawan Dewi Ular itu dengan sebatang ranting pohon, ah, dan Loh Suhu melawannya dengan ranting, sedangkan lawan menggunakan pedang pusaka teriak Kui Siang. Bukan hanya karena itu. Akan tetapi memang harus kami akui bahwa ilmu kepandayan Dewi Ular Cantik tidak dapat disamakan dengan tingkatnya 10 tahun yang lalu. Ia lihai bukan main dan akhirnya, setelah melalui pertandingan yang seru dan hebat, guru kalian Kiam Sian Loh San pewas di tangan Dewi Ular Cantik, wajah Kui Siang menjadi merah, akan tetapi ia masih menahan kemarahannya. Apakah Tio Suhau, guru Tio, juga rewas oleh iblis betina itu, suhu Dewa arak mengangguk. Setelah Dewa pedang roboh. Dewa rambut putih maju melawan Dewi Ular Cantik. Pertandingan antara mereka lebih seru dan sebetulnya Dewi Ular sudah kehabisan tenaga. Akan tetapi ia memang lihai dan mempunyai banyak siasat. Akhirnya, dengan menggunakan rambutnya sebagai senjata, Dewi Ular berhasil merobohkan dan menewaskan Dewa rambut putih walaupun ia sendiri terkena tendangan peemausian dan menderita luka dalam yang cukup parah. Dalam keadaan terluka ia dan semuanya pergi, iblis betina keparat Kui Siang bangkit lagi kemarahannya yang sejak tadi ditahannya. Hem, mau apa engkau, Kui Siang bentak Dewa arak, sekali ini tidak tertawa lagi. Kui Siang sadar, lalu membalik dan menjatuhkan diri berlutut di depan gunya sambil menangis. Suhu, ampunkan Teocu, katanya di antara isaknya. Suhu, maafkan Sumoy, kata Sinuan. Teocu sendiri juga merasa panas di hati. Suhu, Teocu berdua hanyalah manusia-manusia biasa yang tidak mungkin dapat begitu saja membebaskan diri daripada nafsu perasaan. Teocu berdua amat menyayang Long Suhu dan Tio Suhu, tentu hati ini sakit sekali mendengar ada orang membunuh mereka. Teocu sendiri mengerti bahwa perasaan ini hanya peranainan nafsu dan tidak benar menurutkannya, akan tetapi mungkin Sumoy belum mengerti benar. Heh, heh, karena itu, kau jelaskan padanya tentang karma tadi, Sinuan, begini Sumoy? Kalau kita mau menelusuri, maka kematian dua orang guru kita yang tercinta hanya merupakan akibat daripada sebab-sebab yang lalu. Kalau kita telusuri, maka sebab-sebab itu kait mengait seperti macerantai. Mereka tewas sebagai akibat pembalasan dendam Dewi Ular Cantik yang pernah mereka kalahkan, dalam perkelahian pertama. Perkelahian pertama itu menjadi sebab perkelahian kedua ini. Dan perkelahian pertama itu pun akibat daripada sebab lain, yaitu karena guru-guru kita bertugas merampas kembali pusaka dari istana. Tugas itu pun mempunyai sebab, yaitu karena guru-guru kita adalah tokoh-tokoh dunia persilatan yang dimintai tolong oleh Kaisar dan Ketua Perkumpulan Persilatan. Nah, kalau ditelusuri terus, sebab-sebab yang menjadi macerantai itu tiada habisnya, Sumoy, ha, 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 mungkin yang menjadi sebab pertama adalah karena kami bertiga dahulu dilahirkan di dunia ini. Kalau kami tidak dilahirkan, mana akan terjadi semua itu? Ha, 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 demikianlah, Sumoy. Sebab akibat yang disebut karma ini merupakan macerantai yang tiada putusnya, dan masih akan berkepanjangan kalau kita tidak menghentikannya agar macerantai itu putus. Contohnya begini. Kematian kedua orang guru kita menjadi akibat yang dapat menjadi sebab lain, yaitu apabila kita menaruh dendam sakit hati. Mungkin kita lalu mencari dewarantai cantik dan kita berusaha membunuhnya untuk membalas dendam atas kematian kedua orang guru kita. Katakanlah kita berhasil dan ia mati di tangan kita, meter rantai itu tidak akan habis. Mungkin ada saudaranya, gurunya, atau muridnya, yang menjadi sakit hati dan mendendam, lalu mencari kita untuk menuntut balas, demikian seterusnya. Nah, heh, 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 kemudian muridnya, atau anaknya, saling mendendam dan saling membalas. Saling bermusuhan, maka timbulah perang. Nafsu itu seperti api, kalau dibiarkan meraja lelah, dari sepercik bunga api dapat menjadi lautan api yang membakar dunia. Ha, 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 begitulah, Sumoy. Biarpun hati kita panas, namun pengertian ini harus kita laksanakan dalam kehidupan. Kita hentikan rangkaian karma ini sampai di sini saja. Kita patahkan meter rantai agar kita tidak terikat belenggu karma. Kita tidak seharusnya menaruh dendam kebencian kepada Dewi Ular Cantik, aku mengerti. Suheng, kata Kwi Siang dan kini suaranya terdengar tenang. Akan tetapi apakah kita harus mendiamkan saja orang-orang jahat dan kejam seperti Dewi Ular Cantik itu berkeliaran begitu saja menyebar maut di antara orang-orang yang tidak berdosa? Kita berpeluk tangan begitu saja ha, 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 anak manis. Tentu saja tidak. Kalau kalian diam saja, lalu untuk apa kalian menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari ilmu dari Sam Sian? Kalian harus turun tangan, menegakkan kebenaran dan keadilan, membela yang benar dan yang lemah tertindas, menentang yang jahat dan yang lalim, akan tetapi, ingat. Yang kalian tentang bukanlah pribadinya, melainkan perbuatannya. Kalian menentang orang jahat berdasarkan jiwa pendekar, bukan karena sakit hati, bukan karena dendam, dan sama sekali bukan karena membenci seseorang karena perbuatan yang dasarnya kebencian adalah perbuatan yang terdorong oleh nafsu, dan semua perbuatan yang terdorong nafsu tentu akan menjadi materantai hukum karma. Terima kasih, Suhu, Teocu mulai mengerti. Teocu juga masih ingat akan semua ajaran budi pekerti yang pernah Teocu terima dari Mendiang Lou Suhu dan Tio Suhu. Teocu harus menjadi seorang pendekar yang selalu mengambil jalan benar, taat kepada perintah Tuhan yang diperuntukkan manusia lewat agama dan ajaran-ajaran para budiman. Teocu harus berperi kemanusiaan, harus menjunjung keadilan, menolong sesamanya, berperibu di baik dan hidup rukun dan saling bantu, harus, kui siang, dan kau juga sinuan. Segala ajaran memang baik, akan tetapi kalian ingatlah baik-baik. Pokok daripada semua ajaran itu adalah bahwa kita harus bertuhan. Bertuhan bukan hanya di mulut, melainkan bertuhan dengan seluruh jiwa raga, tercermin di dalam hati akal pikiran, dalam kata-kata dan dalam perbuatan. Bertuhan bukan berarti munafik, melainkan kita menyembah dan berbakti kepada Tuhan setiap saat, setiap detik ingat kepada Tuhan sehingga segala apa yang kita pikir, kita katakan, kita lakukan selalu dibimbing oleh kekuasaan Tuhan yang Maha Kasih. Orang yang bertuhan, benar-benar bertuhan, sudah pasti dia itu berperi kemanusiaan, sudah pasti dia itu adil, bertribu di baik, tolong menolong dan hidup rukun dengan sesama, sudah pasti dia itu tidak kejam. Pendeknya, orang yang bertuhan sudah pasti hatinya bersih dan baik. Sebaliknya, orang yang berbuat baik, yang mengaku berperi kemanusiaan, mengaku adil, belum tentu bertuhan, kalau demikian keadaannya, maka semua kebaikannya itu berdasarkan nafsu, semua kebaikannya itu munafik dan palsu, karena tentu didasari pamrih demi keuntungan dan kepentingan diri pribadi. Namun, seorang yang bertuhan, melakukan segala sesuatu demi baktinya kepada Tuhan, sebagai dharma sehingga semua perbuatannya itu tanpa dikotori pamrih demi keuntungan diri pribadi. Mengertikah kalian teucu mengerti, suhu, kata sinuan dan kuis yang hanya mengangguk, karena pengertiannya belum mendalam, bahkan ia masih agak bingung. Sejak kecil ia telah banyak menderita, yaitu sejak ia berusia 10 tahun, ayahnya dibunuh penjahat yang mencuri pusaka Isyana, ibunya tak lama kemudian meninggal pula karena duka dan jatuh sakit. Para paman dan bibinya hanyalah orang-orang yang berambisi untuk mengambil bagian dari haria warisan orang tuanya. Sejak kecil ia menderita dan kecewa. Dan kini, setelah selama 10 tahun ia hidup bersama 3 orang gurunya, menyayangi mereka seperti orang tua sendiri, 2 di antara 3 orang gurunya kembali dibunuh orang. Dan kalau ia menderita sakit hati dan mendendam, hal itu tidaklah benar. Terjadi perang dalam batinnya yang membuat ia ragu dan bingung. Tiba-tiba dewa arak tertawa. Ha, 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 sudah cukup kita bicara seperti pendekta-pendekta tua perenung. Kalian harus membuat persiapan. Kita kubur jenazah Kiam Sian dan Pek Mausian di lembah ini, kemudian kalian ikut dengan aku pergi meninggalkan Pek In Kok. Meninggalkan Pek In Kok. Kita akan pergi kemana suhu Tanya Sin Wan yang merasa heran. Kita pergi ke tempat lain yang tidak diketahui orang, agar Dewi Ular Cantik tidak akan dapat menemukan kita, tapi, suhu Kwi Siang berkata dengan penasaran sekali. Kenapa kita harus melarikan diri dari iblis bertina itu? Memang kita tidak perlu mendendam kepadanya, akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa kita takut kepadanya sehingga kita harus lari dan menyembunyikan diri sekali ini. Sin Wan juga berpihak sungguhnya. Walaupun dia tidak berkata sesuatu, namun pandang matanya terhadap dewa arak juga menuntut penjelasan. Heh, heh, kau kira aku takut menghadapi Dewi Ular Cantik? Sama sekali tidak takut, juga aku tidak suka melihat kalian takut kepadanya atau kepada siapapun juga. Rasa takut kita harus kita tujukan hanya kepada Tuhan saja, takut kalau sampai kita terseret nafsu melakukan hal yang tidak benar dan tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak, aku mengajak kalian pergi dari sini agar kalian dapat melatih ilmu kami secara tekun dan tenang tanpa ada gangguan selama satu tahun. Setelah kalian menguasai Sem Sian Sin Chiang, tangan sakti tiga dewa, baru hatiku tenteram dan kalian boleh turun gunung, Sem Sian Sin Chiang tanya Kui Siang. Belurn pernah teucu mendengarnya dari suhu bertiga, itulah hasil ketekunanku selama beberapa tahun ini. Sayang Kiam Sian dan Pek Mausian terlalu malas untuk mempelajari dan melatih ilmu itu. Andai kata mereka mengusainya, bagaimana mungkin Dewi Ular Cantik mampu mengalahkan mereka Dewa Arak dan dua orang muridnya lalu mengebur dua jenazah itu di lembah awan putih, kemudian menyembahyangi dua makam itu dengan hormat walaupun sederhana. Setelah tiga hari mereka mengubur jenazah itu. Pada hari keempat mereka meninggalkan Pek In Kok, menuju ke sebuah tempat yang hanya diketahui oleh Dewa Arak sendiri. Di situ dia menggembeleng dua orang muridnya, mengajarkan ilmu baru yang selama bertahun-tahun disusunnya dari inti sari ilmu tiga dewa. Dalam Sam Sian Sian Chiang ini termasuk unsur-unsur dari ilmunya sendiri seperti Ciu Sian Pek Chiang, Tangan Putih Dewa Arak, Tiantai Sien Kang, Tenaga Sakti Langit Bumi, dan Hui Nyo Po An Soan, langkah berputaran burung terbang, dan dari ilmu silat Kiam Sian dia mengambil inti sari dari Jitkong Kiam Sud, ilmu pedang cahaya matahari, dan ilmu menotok jalan darah Kiam Chi, jari pedang. Dari Pek Mau Sian dia mengambil inti sari Pek In Hoat Sud, Sihirawan Putih, dan Sin Siao Kun Hoat, silat suling sakti. Dari semua ilmu ini, yang diambil inti sarinya, dia menciptakan Sam Sian Sian Chiang dan ilmu inilah yang dia ajarkan kepada Sin Wan dan Hui Siang. Kalau yang mempelajari ilmu Sam Sian Sian Chiang ini orang lain, betapapun pandainya dia, tentu akan makan waktu bertahun-tahun saking sulitnya. Akan tetapi karena dua orang muda itu sudah mengenal semua ilmu yang digabungkan menjadi ilmu silat sakti itu, tentu saja lebih mudah bagi mereka dan dalam waktu setahun, setelah berlatih dengan tekun, mereka dapat menguasai ilmu itu sebaiknya. Harus diakui oleh sejarah bahwa semenjak kekuasaan penjajah Mongol dinyahkan oleh pasukan rakyat yang dipimpin oleh pemuda petani Ichugoan Chiang yang kemudian mendirikan dinasti Beng dan menjadi Kaisar Tacu, Cina dapat dipersatukan kembali. Di bawah pimpinan Jenderal Suta, tangan kanan Kaisar Tacu, sisa-sisa pasukan Mongol yang masih berada di wilayah Cina, dapat dipukul mundur sampai mereka kembali ke tempat asal mereka, di utara, yaitu daerah Mongol. Setelah tiba di daerah mereka sendiri, barulah orang-orang Mongol dapat mempertahankan diri. Daerah yang keras dan sukar itu menyulitkan pasukan yang dipimpin Jenderal Suta sehingga dia hanya mampu membersihkan daerah kekuasaannya dari orang-orang Mongol, namun tidak mampu menumpas bangsa Mongol di daerah mereka sendiri. Kaisar Tacu, walaupun berasal dari keluarga petani, namun setelah menjadi Kaisar, ternyata memiliki kemampuan memimpin yang mengagumkan. Hal ini karena dia amat pandai mempergunakan tenaga orang-orang yang ahli dalam bidang masing-masing, menghargai para cerdik pandai sehingga dengan bantuan orang-orang yang ahli, dia mampu mengendalikan pemerinlahan dengan baik. Yang membuat kedudukan Kaisar ini kuat adalah karena dia merupakan orang yang telah mampu dan berhasil menghancurkan kekuasaan penjajah Mongol sehingga mengembalikan harga diri dan kedaulatan bangsa. Jasa ini saja sudah membuat dia dikagumi dan dihormati seluruh rakyat, tidak perhuli dari golongan maupun suku bangsa apa saja, karena bukankah dia yang telah membebaskan rakyat semua suku dan golongan itu dari penindasan penjajah Mongol? Juga Kaisar Tacu yang dahulunya bernama Cugo Anciang ini memanfaatkan akar dari pohon pemerintahannya, yaitu bala tentara dan rakyat jelata. Dia merangkul keduanya. Dia menghargai jasa bala tentaranya, menjamin kehidupan keluarga mereka, menambah daya kekuatan mereka dengan menggembalang semua prajurit dengan ilmu-ilmu perang, tidak pelit membagi-bagi hadiah, pandai menghargai jasa setiap orang prajurit. Juga Kaisar ini merangkul rakyat, memperhatikan kehidupan rakyat jelata, menyuburkan perdagangan dengan membuka pintu selebarnya. Dia membangkitkan semangat membangun dalam segala bidang karena semangat rakyat harus disalurkan dan penyaluran yang paling sehat dan menguntungkan bangsa hanyalah semangat membangun. Di samping itu, Kaisar Taichu juga menggunakan tangan besi untuk menertibkan keamanan, menjaga ketenteraman kehidupan rakyat dan menumpah semua golongan yang sifatnya hanya menjadi perusak dan penghalang pembangunan. Pada masa itu, gangguan yang terbesar bagi kerajaan baru Bengtiawa adalah rongrongan orang-orang Mongol yang tentu saja masih merasa penasaran dan ingin menegakkan kembali kekuasaan mereka yang wancur. Mereka melakukan gangguan di sepanjang perbatasan barat dan utara. Di samping gangguan dari orang-orang Mongol ini, yang tidak segan-segan mempergunakan segala daya untuk bersekutu dan membujuk pejabat-pejabat daerah untuk memerontak, juga pemerintah menghadapi rongrongan dari para bajak laut yang meraja lelah di lautan timur. Mereka ini kebanyakan adalah orang-orang Jepang yang terkenal sebagai bajak laut yang tangguh. Karena sukar untuk membasmi bajak laut ini yang mempunyai daerah pelarian yang luas di lautan apabila dikejar, Kaisar Tacu bersama para penasihatnya memperlihatkan perhatian yang serius terhadap keadaan rakyat di pantai-pantai yang menjadi sasaran para bajak laut. Para penduduk pantai itu ditampung dan dipindahkan ke daerah pedalaman sehingga menyulitkan para bajak laut untuk mengganggu mereka. Demikianlah, di bawah pimpinan Kaisar Tacu yang bijaksana, tentu saja sebagian besar rakyat mendukungnya dan kerajaan Beng, Terang, menjadi benar-benar gemilang. Tensu saja, tidak ada yang sempurna di dunia yang dui muka ini. Demikian pula dengan keberhasilan yang dicapai Kaisar Tacu. Ada saja golongan yang merasa tidak puas. Mereka ini sebagian besar adalah mereka yang di waktu pemerintahan penjajah berhasil menduduki pangkat yang tinggi dan kehidupan yang mewah dan mulia. Setelah kerajaan Goantiau, yaitu kerajaan penjajah Mongol runtuh, runtuh pula kedudukan mereka, bahkan banyak di antara mereka yang menjadi korban perang, sebagai pihak yang membela kerajaan penjajah yang kalah. Ada pula golongan yang tidak puas karena merasa tidak mendapatkan bagian dari hasil kemenangan pemerintah Bentiau. Ada pula golongan hitam dan kaum sesat yang merasa tersudut karena pemerintah menggunakan tangan besi menentang kejahatan dan memberi hukuman berat kepada para pengacau. Ada pula pejabat daerah yang merasa bahwa jasanya lebih besar daripada kedudukan yang mereka peroleh sehingga mereka ini condong untuk merasa tidak puas dan mudah dihasut ke golongan yang tidak suka kepada pemerintah baru. Golongan-golongan itulah orang-orang yang lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan negara dan bangsa, yang mudah dibujuk oleh orang-orang Mongol untuk mengagadakan persekutuan. Akan tetapi, golongan rakyat yang menentang pemerintahan ini diimbangi dengan golongan para pendekar yang mendukung pemerintah. Maka bermunculanlah perkumpulan-perkumpulan yang saling bertentangan, yaitu perkumpulan golongan sesat atau para penjahat yang dipergunakan oleh para pembesar yang berniat memberontak, dan golongan para pendekar yang membantu pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Tentu saja golongan para pendekar ini mendapatkan dukungan rakyat jelata yang tidak ingin melihat kehidupan mereka dirusak kembali oleh para pengacau. Juga mereka baru saja terbebas dari perang yang amat mengerikan dan menjatuhkan banyak korban, dan mereka tidak ingin timbul perang baru yang hanya akan menyungsarkan rakyat jelata belaka. Pada suatu pagi, dua orang wanita cantik mendayung perahu mereka yang kecil mungil ke darat sungai kuning di sebelah utara kota besar Lokyang. Mereka menarik perahu ke darat memanggil seorang di antara para nelayan yang berada di pantai. Paman, maukah engkau menyimpan perahu ini untuk kami? Boleh paman pakai untuk keperluan paman, akan tetapi sewaktu-waktu kami datang membutuhkannya, paman harus mengembalikan kepada kami, kata wanita yang muda. Nelayan itu memandang heran, akan tetapi karena perahu itu biarpun kecil cukup kokoh dan indah, dia mengangguk. Baiklah, Nona. Biar anakku yang merawatnya dan dia pula yang menggunakan untuk setadar mencari ikan, namaku Alyok, Nona. Kelak kalau Nona hendak mengambilnya kembali, tanyakan saja kepada orang di sini, gadis itu mengangguk. Kemudian dua orang wanita yang cantik itu pergi meninggalkan pantai sungai, menuju ke barat, melalui jalan raya yang menuju ke kota Lokyang. Dua orang wanita itu adalah Bico Asian Li Cuswiin dan Teng Dewi Ali. Setahun lebih yang lalu, mereka datang ke Pekin Kok dan si Dewi Ular itu telah berhasil membunuh Dewa Pedang dan Dewa Rambut Putih, walaupun ia sendiri juga terluka parah. Namun, sekarang ia telah sembuh sama sekali dan biarpun usianya kini sudah 40 tahun lebih, Cuswiin masih nampak cantik jelita seperti belum ada 30 tahun usianya. Rambutnya masih digelung tinggi, dan rambut itu masih hitam panjang, gelungnya model sanggul para putri bangsawan dengan dihias emas pernata berbentuk burung hang dan bunga teratai. Pakainya juga indah, terbuat dari sutera mahal berkembang dan wajahnya yang cantik jelita itu bertambah cantik dengan olesan bedak tipis dan pemerah bibir dan pipi. Alisnya kecil melengkung dan hitam karena ditata dengan cukuran dan penghitam alis, sepasang matanya, tajam dan mengandung sesuatu yang dingin dan menyeramkan. Hidungnya mancung, akan tetapi yang paling menggairahkan hati pria adalah mulutnya. Mulut itu memang indah bentuknya, bahkan tanpa pemerah bibir pun sebetulnya sepasang bibir itu sudah merah membasah karena sehat, sepasang bibir yang hidup dan dapat bergerak-gerak pada ujungnya, penuh dan tipis lembut. Akan tetapi semua kecantikan itu menjadi keren dengan adanya sebatang pedang yang bergagang dan bersarung indah tergantung di punggungnya, tertutup buntalan pakaian dan sutera kuning. Teng BWL yang kini berusia 20 tahun, tidaklah secantik dan seanggun gurunya yang kini menjadi sucinya itu. Namun, darah ini jauh lebih manis. Lesung di pipinya, kerling tajam pada matanya, senyum sinis pada mulutnya, hidung yang dapat kembang kempis itu, ditambah gayanya yang lincah jenaka dan galak, membuat hati setiap orang pria yang melihatnya menjadi gemas-gemas sayang. Beberapa bulan yang lalu, Teng BWL atau yang biasa dipanggil Lili, pulang ke Bukit Tular di pegunungan Himalaya di mana suhunya, si Tiancoa Ong Cukyat dan sucinya, di Coa Sian Li Cuswiin, tinggal. Darah ini telah melakukan perjalanan seorang diri untuk mencari dewa arak dan muridnya, anak laki-laki yang pernah menampari pinggulnya sampai panas dan merah, yang tidak diketahui namanya akan tetapi amat dibencinya itu. Ia hendak mewakili sucinya yang sedang mengobati luka dalam karena tendangan Pek Mausian. Akan tetapi, Lili tidak berhasil menemukan dewa arak di Pek Ingkok. Ia hanya melihat dua buah makam, yaitu makam Kiam San dan Pek Mausian. Ia mencari ke sekitar lembah itu, namun sia-sia dan dengan marah-marah terpaksa ia kembali ke rumah suhunya dan melapor kepada sucinya. Dewi ular juga menjadi kecewa sekali, maka setelah ia sembuh sama sekali, ia mengajak semuanya turun gunung. Mereka berdua selain hendak mencari dewa arak dan muridnya, juga ingin memenuhi pesan si Tiancoa Ong Cukyat. Datuk ini sudah mendengar akan perubahan besar yang terjadi sejak penjajah Mongol diusir dari Cina. Dia merasa sudah tua dan tidak semestinya mengasingkan diri di pegunungan Himalaya. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mencari kedudukan, karena kaisarnya adalah bangsa sendiri, katanya. Apakah ayah bercita-cita untuk menjadi seorang pembesar? Tertanya Dewi ular heran. Ha, 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 siapa ingin menjadi pejabat? Kalau menjadi pejabat, aku harus menjadi kaisar. Ah, tidak, sui-in. Kita adalah orang-orang dunla perselatan. Aku mendengar bahwa sekarang para orang gagah di dunia Kang Ou, mendapat angin baik dari pemerintah yang baru. Aku ingin menjadi Bengcu, pemimpin, dari rimba perselatan Suhau, dalam perjalananku mencari Dewa Arak. Aku pun mendengar bahwa tahun ini, pada akhir tahun, akan ada pertemuan besar antara para pimpinan partai perselatan, dan mungkin dalam pertemuan itu akan dilakukan pemilihan ketua atau pemimpin baru, kata Lily. Bagus. Akhir tahun masih lama, masih sembilan bulan lagi. Kalian berangkatlah lebih dulu, menyusun kekuatan dan sedapat mungkin membentuk sebuah perkumpulan yang kuat untuk menjadi anak buah kita. Kelak, pada saatnya, aku akan muncul di tempat pertemuan puncak itu. BW Li, di mana pertemuan itu diadakan? Biasanya, pertemuan semacam itu diadakan di Taisan menurut yang ku dengar memang akan diadakan di puncak Taisan, Suhu, kata gadis itu. Nah, kalau begitu, kalian berangkatlah. Menurut sejarah, dahulu perkumpulan pengemis merupakan perkumpulan yang amat kuat dan memiliki anak buah paling banyak di antara semua perkumpulan. Bahkan partai pengemis di utara pernah menjadi penghalang bagi penjajah Mongol ketika hendak menyerbu ke selatan. Akan tetapi, karena adanya pengkhianatan di antara para pimpinan, partai pengemis dapat dikuasai orang-orang Mongol dan akhirnya diadu domba dan pecah belah. Bahkan ketika zaman penjajahan Mongol, partai itu dilarang sehingga anak buahnya cerai berai. Sekarang, setelah penjajah lenyap, kurasa mereka tentu membangun kembali partai pengemis. Kalau kalian dapat menguasai mereka, kalau kalian dapat menjadi pimpinan Kaipang, partai pengemis, tentu kedudukan kita akan menjadi kuat dan disegani. Demikianlah, dua orang wanita itu melakukan perjalanan dan pada pagi hari itu, mereka turun dari perahu dan menuju ke Lokjang. Mereka mendengar dalam perjalanan mereka bahwa memang kini Kaipang mulai nampak kuat kembali, di mana-mana diadakan persatuan pengemis dan pusatnya berada di tiga tempat. Pengemis utara berpusat di Peking, pengemis barat berpusat di Lokjang dan pengemis timur dan selatan berpusat di Nanking, kota Raja. Itulah sebabnya, dua orang wanita itu kini menuju ke Lokjang. Kalau saja mereka dapat menguasai cabang barat di Lokjang ini, akan memudahkan mereka menuju kepada kedudukan puncak yang berpusat di Nanking. Ketika mereka memasuki Lokjang, Liliang jarang melihat kota besar, menjadi kagum. Kota Lok yang merupakan bekas kota raja, maka selain besar dan ramai, juga indah, banyak bangunan indah bekas istana di sana, juga gedung-gedung besar yang dahulu menjadi tempat tinggal para pembesar tinggi. Toko-toko besar penuh barang dagangan, juga terdapat banyak rumah penginapan dan rumah makan yang besar. Akan tetapi, setelah berjalan-jalan di kota itu, Sui In yang tidak aheran melihat keramaian kota karena ia sudah sering berkunjung ke kota-kota besar, berkata, sungguh luar biasa apanya yang luar biasa, Suci? Memang kota ini ramai dan indah, bukan itu maksudku. Coba kau lihat Sumoy, tidak ada seorang pun pengemis nampak di kota ini. Padahal, menurut keterangan, Lok yang merupakan pusat dari para pengemis daerah barat, ah, benar juga, Suci. Tentu telah terjadi sesuatu, atau mungkin mereka itu sudah pindah ke kota lain. Andai kata benar mereka pindah pun, kenapa di kota besar seperti ini tidak nampak seorang pun pengemis? Ini sungguh aneh, kata Dewi Ular. Mereka lalu mencari kamar di rumah penginapan. Karena baru saja mereka melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, mereka beristirahat siang itu dan setelah mandi sore, Dewi Ular mengajak semuanya untuk keluar mencari makanan dan juga untuk berjalan-jalan melihat keadaan dan menyelidiki tentang para pengemis. Kota Lok yang di malam hari memang makin semarak. Toko-toko dibuka dengan lampu-lampu gantung yang terang, juga jalan raya diterangi lampu-lampu. Banyak orang lalu lalang, berjalan-jalan atau berbelanja di toko, di warung-warung, bahkan di taman kota yang indah, yang di waktu jaman penjajahan hanya untuk kaum bangsawan atau pembesar saja, kini dibuka untuk umum dan ramai sekali. Dua orang wanita itu ikut merasa gembira dengan ramainya suasana. Langit cerah dan bulan mulai muncul membuat suasana semakin gembira. Sui In dan BW Li kini duduk di sebuah kedai nasi, duduk di meja paling luar sambil menonton keramaian di jalan raya, memesan makanan dan air teh. Selagi mereka makan, tiba-tiba BW Li menyentuh lengan sucinya dan dengan pandang mati ia memberi isyarat ke sebelah kanan. Sui In menengok dan ia melihat seorang pengemis datang reneng hampiri kedai itu. Seorang pengemis yang usianya sekitar 30 tahun, tubuhnya tegap dan sehat, pakaiannya serba hitam, bahkan rambutnya yang panjang juga diikat dengan pita hitam. Melihat perawakannya, sungguh tidak pantas seorang pria muda yang masih kuat dan tidak cacat itu menjadi pengemis. Juga gerak-geriknya tidak seperti orang pemalas, melainkan sigap dan langkahnya lebar. Akan tetapi, wajahnya membayangkan kekerasan dan matanya liar. Dua orang wanita itu kini menunda makan dan mengikuti gerak-gerik pengemis itu dengan pandang mati mereka. Pengemis muda itu kini menghampiri sebuah meja paling depan dekat pintu kedai, di mana duduk tiga orang laki-laki yang sedang makan bakmi. Cuan-tuan, bagilah sedikit rejeki untukku dan beri sedekah untukku, kata pengemis itu, sikap dan suaranya angkuh seperti orang menagih hutang saja. Tiga orang yang sedang makan itu nampak terganggu, akan tetapi yang paling tua di antara mereka agaknya tidak ingin ribut-ribut, mengambil setotong uang kecil dari saku bajunya dan menyerahkannya kepada si pengemis. Pengemis baju hitam itu menerima uang kecil, mengamatinya dan dia pun mengerutkan alisnya, memandang kepada tiga orang itu dengan marah. Kalian hanya memberi seketing tembaga ini? Untuk membeli semangkok bakmi juga tidak cukup. Kalian berani menghinaku, ya pengemis itu membanting uang kecil itu ke atas meja. Uang itu menancap di meja depan tiga orang itu yang menjadi terkejut sekali. Pria yang tertua itu berkata, Engkau tidak mau diberi sebegitu? Lalu, berapa yang kau minta pengemis itu menggapai ke arah pelayan yang kebetulan berada di dekat situ? Lalu dia bertanya, Coba hitung, berapa harga semua hidangan tiga orang ini? Pelayan itu memandang heran. Benarkah pengemis ini hendak membayar makanan tiga orang itu? Maka menanyakan harganya. Dia menghitung-hitungkan lalu berkata, Semua sekeping uang pelak, jawabnya. Pengemis itu lalu menjulurkan tangannya ke arah tiga orang tamu itu. Nah, berikan sekeping pelak kepada ku tiga orang itu saling pandang dengan metle, terbelalak. Mana ada pengemis minta sedekah sebanyak harga makanan mereka bertiga? Dengan paksaan pula. Dan pelayan itu pun kini mengerti bahwa pengemis baju hitam ini mencari gara-gara. Pada waktu itu keadaan kota Lokyang aman dan hampir tidak pernah ada gengguan kejahatan. Hal ini membuat pelayan itu pun berani menentang, merasa bahwa ada pasukan keamanan di Lokyang. Bung, harap jangan memaksa dan membuat ribut di kedai ini, jangan mengganggu tamu kami, bujuknya. Pengemis baju hitam itu menoleh memandang kepada pelayan itu, lain tangannya meraih ujung meja, mencengkeramnya dan ujung meja dari kayu keras itu remuk dalam cengkeraman si pengemis. Apakah kepalamu lebih keras daripada kayu meja ini? Katanya lirih namun penuh seram. Pelayan itu mundur dengan muka pucat, dan tiga orang tamu juga menjadi pucat. Tamu tertua segera mengambil sekeping perak dan menyerahkannya kepada pengemis itu. Tanpa bicara lagi, pengemis itu menerima uang sekeping perak, lalu meninggalkan meja itu. Ketika dia memandang kepada Suin dan BW Li, matanya terbelalak dan mulut yang tadinya kaku dan kejam itu menyeringai, matanya bersinar secara kurang ajar. Dia kini menghampiri meja Suin dan BW Li. Agaknya sikap pengemis muda itu semakin berani ketika dia melihat wanita cantik yang lebih tua memandang kepadanya dengan tenang dan tidak malu-malu, sedangkan gadis yang manis itu bahkan memandang kepadanya sambil tersenyum-senyum. Ayah, nona-nona yang cantik manis seperti bida dari kahyangan, berilah sedekah kepadaku, kudoakan semoga kalian semakin cantik dan semakin menggeirahkan kata pengemis itu. Sikap dan suaranya sama sekali bukan lagi seperti seorang pengemis yang minta-minta, melainkan seperti seorang laki-laki matuk keranjang menggoda wanita. Suin tidak sudi melayani orang itu dan melanjutkan makan dan seolah-olah pengemis itu hanya seekor lalat saja. Akan tetapi BW Li yang diam-diam menjadi marah karena pengemis itu berani mengeluarkan ucapan kurang ajar terhadap ia dan sucinya, bertanya. Hem apa yang kau minta, pengemis kalau tadi pengemis itu memperlihatkan kekerasan dan paksaan ketika minta kepada tiga orang tamu, Suin dan BW Li hanya memandang saja dan sama sekali tidak peduli. Mereka tidak ingin mencampuri urusan orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Akan tetapi sekarang, pengemis itu langsung mengganggu mereka. Pengemis itu tersenyum semakin lebar dan matanya bermain dengan kedipan penuh arti. Perhiasan di rambut emci itu indah sekali, berikan kepadaku sebagai sedekah, katanya sambil memandang kepada perhiasan burung hang dan teratai terbuat dari emas permata di rambut Suin. BW Li mendongkol bukan main. Perhiasan sucinya itu adalah sebuah benda yang amat mahal harganya, apalagi itu pemberian suhunya dan menurut sucinya, benda itu dahulu pernah menjadi perhiasan rambut seorang putri kaisar Jenghis Khan dari kerajaan Mongol. Maka, selain mahal, juga benda itu merupakan benda pusaka yang tak ternilai harganya, dan kini seorang jembel minta benda ini begitu saja sebagai sedekah. Ingin BW Li tertawa karena menganggap hal ini amat lucu. Ia melirik kepada sucinya yang masih tenang dan enak-enak makan saja, maka ia tahu bahwa sucinya tidak sudi melayani pengemis itu. Kalau tidak kami berikan, lalu kau mau apa tanya BW Li, mengira bahwa pengemis itu tentu akan menjual agak lagi dengan mempertontonkan kekuatan tangannya mencengkeram hancur ujung meja. Akan tetapi, sekali ini pengemis itu agaknya tidak ingin menunjukkan kehebatannya. Dia mendekatkan mukanya kepada BW Li dan berkata lirih, Kalau tidak kalian berikan, boleh sebagai gantinya engkau ikut dengan aku dan melayaniku semalam ini, nona manis, BW Li terbelalak. Mukanya berubah merah dan terasa panas bukan main. Akan tetapi hanya sebentar. Ia sudah menerima gemblengan seorang datuk besar seperti si Tian Coa Ong, maka tentu sajalah sudah dapat menguasai perasaannya. Hai, kalian lihat ada menyet menari-nari teriaknya dan tiba-tiba saja tangannya sudah menggerakkan sisa kuah yang berada di mangkoknya. Kuah itu mengandung saus tomat dan bubuk merica yang pedas. Demikian cepatnya gerakan tangan BW Li sehingga sama sekali tidak disangka oleh si pengemis dan dia tidak sempat mengelak. Kuah dengan sambalnya itu tepat mengenai mukanya, memasuki hidung dan matanya. Dan seketika pengemis baju hitam itu berjingkrak-jingkrak seperti monyet menari-nari, persis seperti yang diteriakan BW Li atau Li Li tadi. Semua orang menengok dan terdengar ada yang tertawa, terutama sekali tiga orang yang tadi kena diperas sekeping terak oleh si pengemis. Hanya orang yang pernah terkena merica pada matu dan hidungnya yang dapat menceritakan bagaimana rasanya. Pengemis itu berjingkrak-jingkrak, menggosok matu dan hidungnya, menggap-megap seperti ikan dilempar ke darat, lalu berbangkis-bangkis dengan air matu bercucuran. Makin digosok, makin pedas rasa matanya dan makin hebat tangisnya. Saking nyeri, pedih dan panasnya, dia membuat gerakan seperti monyet menari-nari, berlenggang-lengguk dengan kaki naik turun, tubuh berputar-putar dan kedua lengan membuat gerakan yang lucu dan aneh-aneh. Akhirnya, di bawah suara tawa para penonton, pengemis itu dapat membuka matanya yang menjadi merah, juga semua merica agaknya sudah keluar melalui bangkis-bangkis tadi, akan tetapi ALR matanya masih bercucuran dari kedua metu yang masih terasa panas dan pedas. Dia memandang kepada Lily dengan metu mendelik, walaupun harus sering berkedip menahan pedas. Lily dan Sui In masih melanjutkan makan, bahkan Sui In sudah selesai dan Lily juga sudah hampir selesai. Pengemis itu mengeluarkan suara menggereng seperti seekor harimau marah dan para penonton sudah tidak berani tertawa lagi, dan kini memandang dengan hati tegang. Apalagi mereka yang tadi melihat betapa kuatangan pengemis itu menghancurkan ujung meja. Mereka mengkhawatirkan nasib dua orang wanita cantik itu. Mendengar suara gerengan itu, Lily menoleh memandang, ih, anjlang geladak ini sungpuh tak tahu aturan le kata Lily sambil tersenyum mengejek. Sudah diberi kuah, masih tidak puas dan menggereng-gereng minta lagi. Cepat pergilah dari sini, memualkan perut dan mengurangi selera makan saja. Kaubau dapat dibayangkan betapa marahnya pengemis baju hitam itu. Dia menggereng lagi dan dengan kedua lengan dikembangkan, kedua tangan terbuka, dia menubruk ke arah Lily, hendak menangkap wanita itu. Lily tidak bangkit dari duduknya, hanya kakinya mencuat dengan kecepatan kilat ketika tubuh orang itu sudah dekat dan kedua tangan itu sudah hampir menyentuh pundaknya. Ngeke ujung sepatu itu tepat memasuki perut di bawah hulu hati dan tubuh si pengemis baju hitam terjengkang, dan pantatnya terbanting keras ke atas tanah. Sejenak dia hanya mampu bangkit duduk, tangan kiri menekan perut yang seketika terasa mulas, dan tangan kanan merabah-rabah pantat yang nyeri karena ketika terbanting tadi, pantatnya menjatuhi sebuah batu sebesar kepalan tangan. Dia menyeringai, akan tetapi seringainya tidak seperti tadi ketika dia menggoda dua orang wanita itu. Dia menyeringai kesakitan, akan tetapi juga bercampur kemarahan. Orang yang biasa mengagulkan diri sendiri memang tidak tahu diri, selalu meremahkan orang lain sehingga pelajaran yang diterimanya tadi tidak cukup membuat dia sadar, bahkan membuat dia semakin marah dan penasaran. Keparat, ku bunuh kau tanda seru bentaknya dan kini tangannya sudah memegang sebatang golok kecil yang tadi disembunyikan di bawah bajunya. Akan tetapi pada saat itu, nampak sinar menyambar dari samping, ke arah muka pengemis itu. Keparat, awah tanda seru pengemis itu terpelanting, goloknya terlepas dan kedua tangannya meraba mukanya dengan matlah, terbelalak. Sebatang sumpit bambu telah menembus muka dari pipi kanan ke pipi kiri. Sumpit itu memasuki kulit pipi, menembus geraham kanan sampai keluar dari kulit pipi yang lain sehingga muka itu seperti disate. Suci tanda seru kata Lily memandang sucinya. Aku mendahului, agar engkau tidak membunuhnya. Kita butuh keterangan darinya, tiba-tiba dua orang wanita itu terkejut mendengar pengemis itu mengeluarkan suara aneh. Ketika mereka memandang, tubuh pengemis itu berkelojotan dalam sekarat. Tentu saja Sui In kaget. Ia tadi menyerang dengan sambitan sumpit tidak dengan niat membunuh dan ia yakin bahwa orang itu hanya terluka dan tidak akan mati. Kenapa kini tahu-tahu orang itu berkelojotan sekarat? Tentu ada penyerang lain, pikirnya. Akan tetapi pada saat itu, muncul dua orang pengemis berpakaian hitam. Mereka adalah orang-orang yang berusia kurang lebih 50 tahun, sikap mereka berwibawa dan gerakan mereka ringan karena tahu-tahu mereka telah berkelebat dan muncul di situ. Mereka memandang ke arah tubuh pengemis yang berkelonjotan, lalu mereka menghadapi Cu Sui In dan Teng BW Li, mengamati dua orang wanita itu sejenak, kemudian mereka menghampiri meja dua orang wanita itu. Siapakah di antara Jiwi, Anda berdua, yang merobohkan dia tanya seorang di antara mereka yang tubuhnya tinggi kurus sambil menuding ke arah tubuh pengemis yang masih berkelonjotan? Aku yang melukainya dengan sumpit, kata Sui In tenang dan suaranya acuh saja seolah-olah tidak ada sesuatu yang perlu diributkan. Lili yang galak segera berkata pula, anjing geladak ini perlu dihajar. Apakah kalian pemeliharanya? Kenapa tidak kalian ajar adat kepadanya dua orang pengemis tua itu saling pandang, kemudian mereka melangkah maju mendekat. Si tinggi kurus mengangkat kedua tangan depan dada, sedangkan orang kedua yang bertubuh gemuk pendek juga mengangkat kedua tangan depan dada. Mereka lalu memberi hormat kepada Sui In dan Lili. Kami dari Hei Kaipang, perkumpulan pengemis baju hitam, mohon maaf kepada Nona, kata si tinggi kurus. Kami berterima kasih atas pelajaran yang diberikan kepada anggauta kami, kata si gemuk pendek. Dua orang pengemis tua itu memberi hormat. Sui In dan BW Eli tersenyum mengejek. Tanpa berdiri, sambil duduk, mereka pun mengangkat kedua tangan ke depan dada, membalas penghormatan itu. Dua orang pengemis itu tadi bukan sembarang menghormat saja, melainkan mengerahkan tenaga sakti yang disalurkan melalui lengan mereka dan ketika mereka menggerakkan tangan memberi hormat. Sebetulnya mereka telah melakukan penyerangan jarak jauh untuk menguji kepandaian dua orang wanita yang telah merobohkan anak buah mereka itu. Akan tetapi, betapa kaget hati mereka ketika dari gerakan tangan kedua orang wanita itu pun menyambar tenaga dasyat yang menyambut tenaga mereka dan membuat tenaga mereka membalik dan mereka pun terhuyung. Pada saat itu, terdengar suara orang. Ciyang pun lihat saja, di mana-mana anggota pengemis baju hitam membuat kekacauan nampak serombongan orang datang ke tempat itu. Pasukan yang terdiri dari belasan orang di kepala seorang perwira datang bersama seorang laki-laki setengah tua yang juga mengenakan pakaian tambal-tambalan. Akan tetapi pakaiannya bukan berwarna hitam seperti pengemis yang lain, melainkan berkembang-kembang. Dialah yang tadi bicara dengan lantang kepada komandan pasukan kecil itu. Melihat yang datang rombongan penjaga keamanan, dua orang pengemis baju hitam yang sudah dapat menguasai diri mereka karena terkejut mendapat sambutan dua orang wanita itu, lalu memberi hormat kepada komandan pasukan dan pengemis baju kembang. Sobat dari HWAI Kaipang, perkumpulan pengemis baju kembang, kenapa menuduh yang bukan-bukan kepada kami segolongan kata pengemis baju hitam yang tinggi kurus. Pengemis baju kembang yang tinggi besar dan bermuka hitam itu tersenyum mengejek. Sobat-sobat dari HWAI Kaipang, aku bukan menuduh yang tidak-tidak kepada orang segolongan. Akan tetapi, semua orang di kedai ini tahu belaka betapa anggota kalian ini tadi memaksa ketika minta sedekah, kemudian bahkan menggoda dua orang nona ini. Bukankah itu berarti bahwa para pengemis HWAI Kaipang adalah orang-orang yang suka membuat kekacauan dua orang pengemis baju hitam memandang ke sekeliling dan melihat betapa semua orang mengangguk dan membenarkan ucapan pengemis baju kembang, mereka menghela nafas dan pengemis tinggi kurus berkata, Anggauta perkumpulan kami telah membuat kesalahan. Akan tetapi dia sudah menebus dengan nyawanya, sudah terhukum. Biarlah ini menjadi peringatan bagi kami agar kami lebih ketat mengawasi anak buah kami. Ciyangkun, maafkan, kami akan membawa pergi mayat anggota kami. Setelah berkata demikian, si gemuk pendek memondong tubuh pengemis yang telah mati itu, dan setelah keduanya memandang sejenak kepada Suin dan BW Eli, mereka lalu pergi dari situ dengan cepat. Ciyangkun, seharusnya mereka berdua tadi ditangkap saja untuk dihadapkan ke pengadilan, kata pengemis baju kembang kepada perwira yang memimpin pasukan penjaga keamanan. Perwira itu menggeleng kepala. Yang bersalah sudah mati. Dua orang pengemis baju hitam itu tidak melakukan kesalahan apapun, bagaimana kami dapat menangkapnya? Sudahlah, selama ini tidak ada pengemis baju hitam yang membuat kekacauan, Suin segera membayar harga makanan, dan memberi syarat kepada semuanya untuk cepat meninggalkan tempat itu. Ketika sucinya mengajak ia berlari menyelinap dalam kegelapan, BW Eli bertanya lirih, ada apakah, suci SSTTT, kita membayangi para pengemis baju hitam itu, kata Suin. Mereka berdua mempergunakan ilmu kepandayan mereka dan sebentar saja mereka telah dapat menyusul dua orang pengemis baju hitam yang memondong tubuh anak buah mereka yang telah menjadi mayat itu. Dua orang baju hitam itu keluar dari kota melalui pintu gerbang sebelah barat dan kurang lebih tegali kemudian dari kota, mereka memasuki sebuah perkampungan di mana terdapat rumah-rumah yang cukup besar. Kiranya Hek Ika Itpang mempunyai perkampungan para pengemis baju hitam di situ, dan di tengah perkampungan berdiri sebuah gedung yang cukup besar dan cukup megah, dikelilingi rumah-rumah yang lebih kecil. Ketika dua orang pengemis itu masuk memondong mayat seorang pengemis baju hitam, gegerlah perkampungan itu. Mereka semua mengikuti dua orang pengemis itu menuju ke gedung besar dan memasuki ruangan yang luas di mana telah menunggu ketua mereka yang sudah lebih dulu diberitahu. Karena mereka semua mencurahkan perhatian kepada dua orang pengemis yang memondong mayat seorang rekan mereka, maka para pengemis baju hitam itu menjadi lengah. Hal ini tentu saja memudahkan Sui In dan Lili yang mempergunakan ilmu kepandayan mereka menyelinap memasuki perkampungan itu dan mereka sudah mengintai ke dalam ruangan dari atas atap. Lebih dari dua puluh orang berada di ruangan itu tentu mereka ini adalah tokoh-tokoh Hek Ika Ipang, di Kir Sui In, karena ia melihat betapa lebih banyak lagi pengemis yang berada di luar ruangan itu. Di sebuah kursi yang agak tinggi duduk seorang kakek pengemis yang usianya kurang lebih 60 tahun, bertubuh tinggi besar dan wajahnya membayangkan kegagahan, mukanya berbentuk persegi dan matanya lebar, kumis dan jenggotnya teratur rapi walaupun pakaiannya sederhana sekali, yaitu dari kain berwarna hitam. Kalau ada perbedaan dengan para anak buahnya, perbedaan itu hanya karena diikat pinggangnya terselip sebatang tongkat hitam yang panjangnya tiga kaki dan besarnya seibu jari kaki. Ceritakan apa yang terjadi, kata ketua itu kepada dua orang pengemis yang tadi membawa mayat pengemis muda berbaju hitam ke dalam ruangan itu. Mayat itu kini rebah telentang di depan mereka. Si pengemis tinggi kurus bercerita singkat. Ketika kami berdua lewat di depan kedai nasi itu, kami melihat anak buah kita ini dirobohkan seorang di antara dua wanita yang sedang makan di kedai. Kami mendekat dan ternyata dia ini sudah berkelonjotan sekarat, kedua pipi ditembusi sebatang sumpit. Dengan hati-hati kami menguji kepandayan mereka dan ternyata mereka itu amat lihai. Dalam menguji dengan sin kang, tenaga sakti, kami bukan tandingan dua orang wanita itu. Dan pada saat itu, sebelum kami bergerak lebih jauh, muncul Lui Pang Chu, ketua Lui, seorang di antara tokoh HWAI Kaipang. Dia datang bersama sepasukan penjaga keamanan dan dia menuduh kita sebagai Kaipang yang suka membuat kacau. Bahkan kemudian dia mengatakan bahwa anak buah kita ini telah melakukan pemerasan di kedai itu, dan menggenggu kedua orang tamuanita itu. Semua orang yang berada di sana membenarkan keterangan itu, maka kami segera minta maaf dan membawa jenazah ini ke sini untuk menerima petunjuk dari Pang Chu, ketua. Pengemis tinggi besar itu adalah ketua umum dari HWAI Kaipang. Namanya Soukyat dan dialah ketua umum yang menguasai seluruh anggota HWAI Kaipang di daerah barat dan merupakan seorang di antara empat pemimpin Kaipang terbesar di empat penjuru. Sikapnya tenang dan berwibawa, dan mendengar laporan itu tidak timbul emosinya. Dia tetap tenang, lalu memandang ke arah mayat yang rebah di atas lantai. Hem, sumpit yang menembus kedua pipi itu tidak mungkin membunuhnya. Ji Pang Chu, ketua Ji, coba periksa, apa yang menyebabkan dia mati, perintah ketua umum itu kepada seorang di antara ketua cabang yang diatau ahli dalam halt pengobatan. Seorang pengemis tua bertubuh kurus kering segera berjongkok dan memeriksa jenazah itu. Di periksanya muka yang ditembusi sumpit dari pipi yang satu ke pipi yang lain itu dan dia membenarkan pendapat ketua umum bahwa sumpit itu bukan yang menyebabkan kematian. Dia lalu merobek baju di bagian dada untuk memeriksa. Dan, tepat di bawah, tenggorokan, di dada bagian atas, nampak tanda seperti tiga bintik kecil yang warnanya biru menghitam. Pang Chu, yang menyebabkan kematiannya adalah tiga batang jarum yang menembus bajunya dan memasuki dadanya, Ji Pang Chu melapor kepada atasannya. Hem, melihat sumpit itu, jelas bahwa penyambitnya seorang yang berilmu tinggi, akan tetapi kenapa ia menggunakan jarum beracun pula untuk membunuhnya? Kalau sambitan itu dinaikan sedikit saja, tentu orang ini pun akan tewas seketika kata So Pang Chu dengan alis berkerut. Tiba-tiba nampak dua bayangan orang berkelebat dan tahu-tahu DL tengah ruangan itu sudah berdiri dua orang wanita cantik. Melihat Sui Lin dan BW Li, dua orang pengemis yang tadi membawa jenazah itu pulang, terkejut bukan main. Kami tidak menggunakan jarum beracun kata Sui Lin dengan suara lantang namun lembut. Pang Chu, mereka, mereka inilah dua orang tamu di kedai itu, kata pengemis tinggi kurus. So Kiat sejenak memandang kepada dua orang wanita itu penuh perhatian dan diam-diam diakagum dan terkejut. Dua orang wanita ini memasuki ruangan seperti siluman saja. Dia sendiri yang biasanya amat peka dan hati-hati, sama sekali tidak tahu akan kedatangan mereka. Dan mereka ini masih muda, wanita pula, akan tetapi telah memiliki kepandayan yang demikian luar biasa. Dia lalu membentak para pembantunya yang nampak siap-siaga dengan sikap menantang ketika mendengar bahwa dua orang wanita ini pembunuh anak buah mereka, Kalian semua mundur dan sediakan tempat duduk untuk kedua lihiap, pendekar wanita. Ini setelah berkata demikian, So Kiat lalu memberi hormat kepada Sui Lin dan Dewi Eli, memberi hormat dengan sungguh, bukan seperti dua orang pembantunya tadi yang memberi hormat untuk menguji kekuatan. Selamat datang di tempat tinggal kami, Jiwi Lhiap, pendekar wanita berdua. Saya So Kiat Ketua Hei Kaipang, merasa girang sekali bahwa Jiwi Sudi datang berkunjung. Tentu Jiwi akan memberi penjelasan tentang peristiwa yang terjadi di kedai nasi itu, bukan melihat sikap gagah dan sopan dari ketua itu, baik Sui Lin maupun BW Eli merasa senang dan tidak jadi marah yang tadi telemul melihat sikap para pimpinan pengemis di situ yang memandang marah dan siap megeroyok itu. Sui Lin mengangguk. Bukan hanya memberi penjelasan, juga kami minta penjelasan tentang Kaipang pada umumnya, suara Sui Lin tenang, lembut namun penuhul bawah. Silakan duduk, Jiwi Lhiap, kata So Kiat yang disambungnya setelah mereka duduk. Bolehkah kami mengetahui siapa nama Jiwi dan dari partai mana cukup kau ketahui bahwa aku secu dan ini sumoiku si tangso tangcu, seperti diceritakan dua orang pembantumu tadi, pengemis ini tadi mengganggu kami di kedai nasi ketika kami sedang makan. Karena dia kurang ajar sekali, maka aku telah melukainya dengan sumpit. Akan tetapi, bukan aku yang membunuhnya dengan jarum beracun walaupun aku memiliki pula jarum beracun, dan untuk membuktikan, dapat dibandingkan jarumku dengan jarum yang membunuh itu, tiba-tiba nampak tangan kiri Sui Lin bergerak, tidak terlihat ia melemparkan jarum. Akan tetapi ketika semua orang memandang, di dada mayat yang bajunya masih terbuka itu nampak pula tiga titik baru di dekat tiga titik yang lama. Akan tetapi kalau tiga titik yang lama itu dikelilingi warna kehitaman pada tretik-tretik yang baru itu nampak jelas betapa kulit dan daging yang tertembus jarum itu mencair seperti terbakar. Tentu saja semua orang terkejut, bukan main. Ah, jarum-jarummu mengandung racun yang lebih dasyat lagi, Culi Hiap seru ketua itu. Sui Lin tersenyum dingin, ini hanya untuk membuktikan bahwa aku bukan pembunuh anak buahmu, Pangcu. Dan sekarang, sebelum bicara lebih lanjut, aku ingin sekali mengetahui bagaimana pertanggungan jawabanmu Kalau ada anak buahmu yang begini menjemukan, melakukan kekerasan ketika mengemis, dan mengganggu wanita, mengandalkan kepandainya yang masih amat dangkal itu aja sokyat berubah kemerahan. Ucapan itu walaupun lembut, namun sungguh tajam seperti pedang menusuk ulu hatinya. Sinar matanya menjadi keras dan marah ketika dia memandang kesekeliling, ke arah para pembantunya. Kalian semua lihat baik-baik, anak buah siapa Jahanam yang membuat malu nama Hek Ikaipang ini 24 orang ketua cabang itu segera menghampiri mayat dan melakukan pemeriksaan dengan teliti. Akan tetapi, satu demi satu mereka mundur lagi dan menggelengkan kepala. Akhirnya, 24 orang itu semua menyangkal dan tidak ada yang mengakui mayat itu sebagai bekas anggauta mereka. Melihatlah itu, lili yang nakal dan galak lalu berkata kepada sucinya, cukup keras sehingga terdengar oleh semua orang. Suci, pernahkah engkau mendengar ada orang berani mengakui cacacela dan kesalahannya? Aku sendiri belum pernah sui-in menjawab dengan suara dingin, yang berani melakukan pengakuan seperti itu hanyalah orang-orang gagah saja. Sumoy, mendengar ini, wajah Soukyat menjadi semakin merah. Matanya melotot dan dia memandang kepada dua orang wanita itu. Jiwi Li Hiap, bukan watak kami untuk menyangkal kesalahan yang kami lakukan. Kalau para pembantuku ini mengatakan tidak, berarti memang tidak. Kami bukan pengecut. Akan tetapi kalau Jiwi tidak percaya, kami pun tidak dapat memaksa. Chusuin adalah seorang tokoh persilatan yang sudah banyak pengalaman dan ia terkenal amat jerdik. Dengan tajam matanya tadi menatap semua wajah pimpinan para pengemis ketika mereka satu demi satu memeriksa mayat itu, dan ia pun mengamati wajah Hek Ika Ipangcu dengan seksama. Ia percaya bahwa mereka memang tidak berpura-pura, dan ia teringat akan peristiwa yang terjadi di kedai itu. Sikap pengemis baju hitam yang tewas itu terlalu menyolok, terlalu berani dan tidak sesuai dengan kepandainya yang tidak berapa hebat, seolah-olah dia sengaja hendak menarik perhatian dengan perbuatan dan sikapnya yang jahat dan membuat kekacauan. Kemudian muncul pengemis baju kembang dan sepasukan penjaga keamanan yang agaknya sengaja memburukan pengemis baju hitam. Dan pembunuhan rahasia terhadap pengemis yang mengacau itu. Semua itu merupakan serangkaian peristiwa yang kait-mengait dan pasti ada apa-apanya. Pangcu, apakah Hek Ika Ipang Dilok yang mempunyai musuh-musuh tiba-tiba sui in bertanya. Soukyat dan para pembantunya memandang wanita cantik itu dengan heran. Terima kasih telah menonton!